Publik diebohkan dengan kasus penembakan di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand. Pelakunya yakni anak di bawah umur berusia 14 tahun. Dari penyelidikan polisi Thailand, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Tapi ada juga unsur lain, salah satunya mengarah kecanduan game online. Lantas, apa iya kecanduan game online bisa membuat anak bertindak kriminal? Yuk, kita diskusi. Kemarin publik dihebohkan dengan penembakan yang dilakukan remaja usia 14 tahun di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bangkok, Thailand. Sampai saat ini motifnya masih digali, tapi salah satu penyebabnya mengarah akibat kecanduan game online. Di dalam negeri pun kasus-kasus yang disebabkan oleh adiksi game online gak kalah banyak. Kita diskusi. Ini video amatir detik-detik saat pengunjung panik setelah mendengar suara tembakan. Pengunjung di Siam Paragon Mall Bangkok, Thailand ini langsung berlarian menyelamatkan diri. Insiden berdarah ini menewaskan dua korban, sejumlah lainnya mengalami luka. Polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah remaja masih berusia 14 tahun. Pertanyaan saya dan kita semua, kok bisa ya anak remaja usia belasan tahun menembak secara acak? Motifnya apa? Dikutip dari media setempat The Nation Thailand bahwa pelaku merasa ada orang yang akan menyerangnya sehingga dia defensif mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan. Dan dari penyidikan sementara pelaku ternyata kecanduan game menembak di komputer. Speechless. Kasus lainnya gak kalah miris. Pelajar berusia 15 tahun ditemukan tewas di lapangan rusun ujung menteng Cakung, Jakarta. Ia tewas setelah melompat dari salah satu lampai rusun. Kasus ini kami angkat jelas bukan untuk membenarkan aksi yang dilakukan, tapi untuk membuka mata. Apa sih yang terjadi di baliknya? Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan orang tua, korban lebih sering menyendiri di dalam kamar bermain game dengan gadgetnya, dengan komputernya. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah juga bahwa pribadi dari korban ini sebut menyendiri. Lebih kepada menyendiri, baik pergaulan di sekolahnya tetapi lebih sering menyendiri. Apabila sampai di dalam rusun, langsung masuk kamar main game. Atau mungkin Anda masih ingat juga dengan kasus ini, sempat heboh jadi sorotan, kasus tewasnya anak perwira menengah TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma. Remaja masih berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi terbakar. Hasil pemeriksaan CCTV, korban bersepeda ke lokasi kejadian sendirian dan tidak ada yang mengikuti korban. Tidak ada bercak darah lain di TKP selain bercak darah korban. Yang kedua, tidak ditemukan DNA lain selain milik korban di TKP. Polisi juga mengungkap sejumlah fakta. Di antaranya adalah korban yang merupakan seorang gamer. Serta barang bukti berupa dua lembar kertas yang bisa jadi mengarah kepada titik terang kasus ini. Yang ditangkap secara garis besar, dia menyampaikan bahwa sepertinya bermain HP dan tablet dan komputer itu bagus. Dia merasa dihargai di game tersebut daripada di kehidupan di galaksi ini. Itu kata-katanya. Itu secara intinya tulisannya seperti itu. Jadi dia merasa lebih nyaman, merasa lebih dihargai pada saat dia bermain game. Ini bukan catatan harian, tapi memang ditemukan di kamar. Tiga kasus berbeda tapi benang merahnya sama. Remaja, usia belasan tahun, nekat melakukan aksi di luar akal sehat. Gimana sih adiksi game ini bisa segitunya mempengaruhi kehidupan sosial sampai perilaku anak di kehidupan nyata? Berarti pikiran, perasaan itu artinya sudah terpapar dari apa yang dia mainkan. Dan tergantung kalau permainannya itu sadis, agresif, penyerangan, membuat anak akhirnya menjadi resisten terhadap darah atau orang saling membunuh. Itu menjadi biasa. Karena dia sudah terpapar dengan hal yang sifatnya terus menerus yang dia mainkan sehingga menghilangkan kepekaan atau empati terhadap orang. Nah ini kemudian bisa akhirnya dia serap, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia jadi akhirnya mudah menyerang orang, dia tidak bisa berempati, gitu ya. Dan kan di dalam game tersebut, itu tadi. Misalnya salah satunya dia melakukan penembakan karena dia merasa itu hidup di dalam gamenya, ya muncul hayalan atau halusinasi, itu bisa saja terjadi. Dan kalau misalnya sampai timbulnya ada korban dan sebagainya, nah ini ya menurut saya sudah terlalu bablas di situ ya. Nah artinya apa? Sama sekali nggak sepele dan nggak bisa dipandang sebelah mata. WHO bahkan sudah menggolongkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Nah kecanduan game atau adiksi ini bisa dikatakan sebagai penyakit. Apabila gamers atau pemain sudah tidak bisa mengendalikan kebiasaannya bermain game. Kemudian hanya memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas lain sehari-hari dan tetap atau terus bermain game walaupun sudah terasa dampak negatifnya. Nah kalau sudah terlanjur dalam kondisi seperti ini, orang tua perlu waspada dan tentunya harus jauh lebih peka. Jangan tunggu sampai parah, hubungi bantuan profesional jika perlu. Selama dimanfaatkan dengan bijak, kita semua setuju game atau permainan punya juga banyak manfaat positif. Bisa melatih fokus, melatih motorik, sampai mungkin bisa jadi ladang perhasilan seperti e-sport atau konten kreator misalnya. Pelajarannya nggak ada yang baik dari sesuatu yang berlebihan. Sebaik-baiknya obat yang punya banyak manfaat bisa jadi racun kalau dikonsumsi tanpa takaran tepat. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar. Terima kasih.